Intro Nah, pikiran yang dilandasi dengan penuh cinta kasih ini apa? Kita sebisa mungkin mengontrol pikiran kita agar tidak mengarah ke hal yang negatif Waduh sama nera kalau tentang mengontrol, tentang latihan Kalau diucapkan sih, udah Tapi praktiknya ini loh sama nera Yang membuat terkadang itu menjumpai ketidakmudahan Iya, memang Mengatur pikiran bisa dikatakan susah, juga bisa dikatakan tidak susah Susahnya apa? Susahnya bagi kita yang tidak pernah latihan Misalnya, seperti naik sepeda ayu, sepeda kayun Kalau bahasa Jawa atau orang Jawa bilang, itu sepeda ontel Ada anak yang masih dibawa usia 7 tahun Yang sudah bisa mengendarai sepeda roda 2, sepeda ontel ini dengan lepas tangan Tapi ada juga, orang yang usianya sudah diatas 50 tahun Belum bisa mengendarai sepeda ontel atau sepeda ayun atau sepeda ayuh, kayuh Nah, ada yang tidak bisa Karena apa? Yang tidak bisa ini karena dia kurang latihan Yang bisa ini adalah karena dia setiap hari latihan dan tidak takut akan kegagalan Nah, seperti itu juga Mengontrol pikiran Kalau setiap harinya kita Membiarkan Kebencian dalam pikiran kita Ketika misalnya ada orang atau teman yang salah Teman yang menyukung kita Kita tahu pikiran kita Oh, awas ya Di tenono yuk Kalau orang Jawa kita Di tenono yuk Kok bakal ini, ini, ini Kita tahu kebencian ada Kita tahu pikiran kita Seperti itu Gelambiar atau liar seperti itu Tapi kita Mendiamkan, membiarkan Tanpa adanya pengontrolan Saya tidak boleh seperti ini Nah, otomatis dia akan terbiasa, terbiasa, terbiasa Akhirnya ketika disuruh untuk mengontrol pikiran Agar tidak membenci orang Susah Tapi bagi mereka yang Mau Berusaha untuk bisa mampu Mengontrol pikirannya Ketika tahu Oh, saya benci Ketika tahu Oh, pikiran saya sedang dendam Oh, pikiran saya sedang melambiar kemana-mana Ketika kita sudah menyakari Jangan seperti ini Jangan seperti ini Kalau metode Buddhis Ini Bisa dilakukan oleh semuanya Tidak harus Tidak harus Yang beragama Buddha Tidak Metode Buddhis ini Untuk Mengalihkan pikiran Agar Menjauh dari Hal-hal yang negatif Adalah Dengan berpikiran Semoga semua makhluk Berbahagia Nah, jadi Ketika kita tahu Kita benci Ketika tahu Kita Dongpol Sama orang lain Kita Langsung Oh, saya tidak boleh seperti ini Saya harus mengucapkan Semoga semua makhluk Berbahagia Semoga semua makhluk Berbahagia Ulang 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 Sampai Jenuh Sampai Capek Biasanya Kalau Ini bukan biasanya Yang pernah saya Lakukan Yang saya praktikan Ketika saya Benci sama orang Pikiran saya Melambiar kemana-mana Melantur kemana-mana Bahkan sampai Nyumpai orang tersebut Ketika saya tahu Terus saya alihkan Semoga semua makhluk Berbahagia Nanti pikiran Dan batin Kebencian kita ini Akan Lama-lama Capek sendiri Ketika sudah capek Kita berhenti Mengucapkan Ini secara tidak sadar Kita Berhenti mengucapkan Semoga semua makhluk Berbahagia Dan berhenti pula Kebencian kita Nah Dengan Latihan semacam itu Dilakukan dengan rutin Untuk menghindari Pikiran buruk Bukanlah hal yang Susah lagi Seperti halnya Anak kecil yang naik sepeda tadi Dia dengan lihainya Melepas tangan Melepas dua tangan Terus Dia bisa belok-belok Kanan-kiri Kanan-kiri Dengan kecepatan Yang sangat tinggi Nah Dan Seperti itu juga Kita mengontrol Kebencian kita Yang ada dalam pikiran Itulah Pikiran yang dipenuhi Dengan Cinta kasih Terus Pikiran Jadi sudah tiga Ada Ucapan Ada Perbuatan jasmani Ada pikiran Yang dilantasi Dengan cinta kasih Yang keempat apa Keempat ini Berbagi Catupacaya Catupacaya ini Kalau Dalam kehidupan Papa Cita Atau kehidupan Kebikuan Kesamaneraan Keatah silanian Catupacaya ini Adalah Empat kebutuhan Pokok Yakni tempat tinggal Pakaian Makanan Dan Obat-obatan Nah Berbagi Catupacaya ini Maksudnya apa Misalnya Dalam Seperti Dipadepokan Dama Dipaarama ini Ketika Apa Disini Kurang lebih Seratus Penghuninya Seratus Papa Cita Termasuk Piku Salmanera Dan Atasilani Nah Ketika Acara Catina Ada dana Namanya Sangga dana Ada dana Dari hasil Catina ini Dibagi rata Berupa apa Itu Ya Apapun Yang didanakan Dibagi merata Jadi misalkan Misalkan Ada seratus Orang Terus Dananya Katakanlah Seratus Seribu Ya dibagi Masing Masing orang Seribu Dibagi rata Terus Apa Namanya Obat Obatan Bukan berarti Tiap hari Tiap bulan Tiap tahun Dikasih Masing-masing Obat Obatan Enggak Misalnya Ada yang Berdana Vitamin Ini Kami selalu Dibagi sama Banti-ganti Ini Rata Jadi Setiap Orang Di Tempat Makan Di meja Makan Selalu ada Misalkan Dua putir Atau tiga putir Ini adalah Berbagi Ini juga Mengondisikan Kerukuman Berbagi Jatuh Pajaya Ini kalau Dalam kehidupan Bapak Cita Bagaimana Kalau di kehidupan Umat awam Atau Garawasa Atau Perumah Tangga Nah Jadi Berbagi Jatuh Pajaya Ini Artinya Adalah Berbagi Dengan Apa Berbagi Apa yang Kita miliki Tentunya Sesuatu Yang Benar-benar Kalau kita Bagi Ini Tidak Menyebabkan Kita Menyesal Tidak Menyebabkan Kita rugi Nah Misalnya Ketika Kita Mempunyai Uang Lebih Terus Yang Terjadi Yang sering Terjadi Adalah Di anak-anak Sekolahan Mendapatkan Uang Saku Dari Orang tua Misalnya 10 ribu Terus Dengan 10 ribu Ini Dia Jajankan Untuk Dirinya Sendiri Untuk Kebutuhan Diri Misalnya Beli Nasi Untuk Makan Ini Katakanlah 5 ribu Masih ada 5 ribu 5 ribu Ini Karena Dia ingin Berbagi Sama Temen Dan Karena 5 ribu Ini Jika Dijajankan Tidak Mengondisikan Dia Rugi Besar Bahkan Dia akan Senang Dia mengajak Teman-teman Yang Dia rasa Biasa Yang dia rasa Biasa Berkumpul Nah Wih Kalau bahasa malang ya Rek Ayo Rek Tak teraktir Berbagi Nah Ini juga mengondisikan Kerukunan Tapi ya Jangan Orang-orang itu Itu saja Ya Kalau dia Dia enggak Keberatan Tiap hari Tiap minggu Sekali Nraktir Temennya Si Enggak Apa Tapi Kalau Nanti Ujung-ujungnya Rek Rek Mosok Ben Raktiran Aku Terus Nraktir Ini menghindari Semacam itu Sehingga Apa Kalau bisa Berganti ya Nah Terus Setelah Berbagi Satu Pacaya Yang Kelima Adalah Menjalankan Silah Yang Sama Kalau Orang Awam Adalah Pancasila Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Bersina Tidak Berbohong Dan Tidak Mampukan Jadi Kesamaan Disini adalah Bisa Saling Mengingatkan Kamu Jangan Mencuri Kamu Jangan Berbohong Jadi Setiap Kali Kita Melihat Kesalahan Kita Saling Mengingatkan Nah Inilah Kelima Terus Yang keenam Apa Yang keenam Adalah Sama Dengan Hal Pandangan Benar Yang dimaksud Pandangan Benar Ini Apa Misalnya Kalau Kita Kalau Kerukunan Ini Sangat Penting Sama Sama Menganggap Penting Terus Berbuat Berucap Dan Berpikir Dengan Cinta Kasih Itu Juga Sangat Penting Kalau Kita Sama Berpikiran Seperti Itu Kerukunan Akan Terkondisi Atau Tercipta Nah Jadi Itulah Kerukunan Pentingnya Kerukunan Baik Bagi Lingkungan Bagi Diri Sendiri Bagi Orang Lain Sehingga Apa Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Diharapkan Para Pemirsa Para Pendengar Anda Sekalian Mampu Untuk Mengajak Minimal Diri Sendiri Maksimal Lingkungan Atau Orang Lain Untuk Menjaga Atau Mengondisikan Kerukunan Baik Bagi Lingkungan Orang Lain Sekitar Maupun Diri Sendiri Ingat Pesan Saya Untuk Sampah Rumah Tangga Sebisa Mungkin Pisah Pisahkan Selain Mengondisikan Keindahan Lingkungan Juga Mengondisikan Kita Mendapatkan Keuntungan Sekian Dari Saya Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi Para Pemirsa Di rumah Para Pemirsa Dhamma TV Di rumah Sekalian Akhir Kata Semoga Semua Makhlub Berbahagia Terima